Gue penuh orang keren, penuh motivasi, ekspresi, halusinasi, dimensi, dan lain-lain Pokoknya itu penuh dengan halusinasi, aborsi, prostitusi, dan lain-lain Eksekusi, fermentasi, ejakulasi juga Tapi gak dini ya Agak lama ya Agak lama dikit lah Bangke, gak bisa naik Ini gak bisa naik Diangkat misalnya Udah lah, itu gini aja lah Gak apa lah, aku gini aja lah Enggak, ini... Enggak Tuh Nah Kasbah apa nih wang Mana minumnya tadi? Api Bentar lo, biar goyang Makanya itu, udah minum-minum juga ya kan Biar lepas Yow Jadi sekarang aku nih sama Hanif Hanif siapa namamu nih? Hanif siapa? Hanif Alfarizi Yes, yes Hanif Alfarizi Sibuk apa sekarang? Alhamdulillah sibuk kuliah Sama kerja Sama Freelain 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 apa ya? Freelain apa? Freelain ya Gambar-gambar Gambar Realis 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 Tapi ya surrealis Insya Allah juga Kalo ada Pesanan kesitu ya Dicoba Jadi kalo misalnya ada pesanan Bisa mesan? Bisa Whatsapp Whatsapp, IG Entry bawah ini Ya bisa Ya bisa Kayak acara TV ya Ya tapi ga TV gitu juga Youtube udah kayak gitu Oh TV ada bang Ada? Disini kita ga live Iya Tapi sekarang Hanif ini Apa? Barista? Apa? Apa bilangnya? Barista? Iya Orang Sebutnya sih barista Tapi kayak Dalam hati ini belum bisa terima itu sebagai barista gitu Kenapa? Terlalu keren bang Itu Emang barista itu orang-orang keren yang bekerja dimana kok bisa keren? Bukan Bukan manusia keren sih sebenernya barista Tapi Sebutan barista gitu loh Oh berarti kayak barista itu bukan tempat Bukan bekerja di tempat kopi yang Kayak gimana? Bukan Tapi memang penyenduh itu sebenernya barista Haa Tapi Saya sendiri menerimanya itu kurang Kurang apa ya Kurang Berarti penyenduh aja Gak usah Oh berarti sama kayak orang rat Tapi karena dia merasa belum sebagus itu Jadi dia belum pede dipanggil rapper Rapper Ya kayak gitu Sama ya Lebih pede sebagai brewer Bisa Brewer 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 Penyenduh Sama berarti Penyenduh Iya penyenduh Daripada Barista Ya sebenernya juga Di 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 titik no copy Oke Ntar gak ada disini Gak ada disini Gak ada disini Ada lah Tapi di instagram ada Di instagram ada Terus kan Ya kemarin tuh Kita pernah cerita Eh kemarin Baru kemarin lah Kita cerita-cerita di titik no copy Kalau Hanif ini udah coba buat Bukan podcast Tapi ngomong-ngomong sendiri ya Tapi belum di youtube Masih di spotify Dan aplikasi streaming lainnya ya Aplikasi lain kayak Apple dan lain-lain juga ada Apple podcast dan kawan-kawan ada Nah jadi yang paling membingungkan ini Kemarin sempet aku denger dikit Dikasih sama Hanif Dia bikin podcast itu Bukan karena pengen mau didengar Yes Ada orang bikin sesuatu Tapi dia gak pengen didengar Tapi di upload Itu kenapa nih Gak pengen didengar itu kenapa Bukan gak pengen didengar Pengen didengar sebenernya Pengen ya kan siapa Gak pengen didengar Iya cuman ya tujuannya bukan untuk Tujuannya bukan Kayak Banyak pendengar ini sebagai bonus Oke Sebenernya itu cuman kayak Dah Lagi Lagi bingung nih di kamar Ngapa-ngapa-ngapain Ada temen ngobrol Tapi gak ada temen ngobrol nih Di kamar kan Jam-jam 2 malem itu gak ada tuh Jadi yaudah Ngocay sendiri Ngobrol sendiri Jawab pertanyaan sendiri Terus Ini di upload Orang gampang kan Cuman ngerekan Terus tinggal upload doang Gampang banget menguploadnya Jadi yaudah gitu Tapi kayak ada maksa Atau ada rasa frustasi gak Kalo misalnya Ini gak banyak yang dengar gitu Gak Gak Iya Galeri Gambar-gambar Apapun kegiatan saya Ada di Instagram Kalo Lagi pengen belajar apa Dari Vokal Di podcast tadi Di podcast Iya Terus podcast Salah satu podcast Tapi podcast Bukannya Dua arah gitu ya Ngerti gak sih Harus ada dua orang Yang mengobrol Oh enggak Sebenernya podcast ini Apa ya Sebenernya kalo definisi Dari podcastnya sendiri Kurang ngerti sih Tapi Yang saya tahu Isi podcast itu Ada yang ngobrol Ada yang berita Ada yang ceramah Monolog Sendiri Puisi Banyak gitu Macem-macemnya Banyak kategorinya juga Kayak Youtube Persis kayak Youtube Tapi gak ada orangnya Iya Kayak gitu Tapi sekarang ada orangnya Maksudnya di visual gitu Di visual kan Podcast Nah Sekarang malah kebanyakan Dari podcast ini Ke Di Di Youtube-in Iya Di video-in Di visual-in Tapi kalo podcast sih Setahu saya Awalnya berangkatnya Emang dari Hanya Audio Minum dulu lah Kita gak pake sponsor Iya Jadi Alasan Kau beli Amer Tapi gak dimasukin Kedalam Eh malah dimasukin Kedalam ini Biar apa? Biar Bisa dibawa kemana-mana Aman Di jalan Di jalan Bikir orang Reset Iya Oh ini orang Orang Sok-sok keren nih Orang Sok hebat nih Amir di jalanan Enggak gitu Nah bicara soal keren Jadi salah satu Salah satu podcastnya si Hanif ini Panjir Iya Salah satu podcastnya si Hanif ini Ada judulnya Yang Yang paling Apa ya Aku juga bingung bilangnya Tapi Jadi Judulnya itu Aku manusia paling keren Diriku adalah Manusia paling keren Oke Diriku adalah manusia paling keren Sementara Sementara di luar sana Kalau misalnya orang Dibilang Wah ini paling keren nih Enggak kok aku gak keren gitu Nah ini Hanif Tanpa dibilang orang Dia bilang dirinya adalah Orang yang paling keren Diantara orang lain Jelas Alasanmu bikin podcast itu Dengan judul itu Dan temanya itu Apa nih Seperti gini bang Kalau Sini Orangnya ya Sebenarnya gak mau nyombong Oke Gak mau nyombong tapi judulnya Udah sombong Wih gini Gini Ini gak mau nyombong nih Tapi saat Saya dikasih panggung Ibargan panggung ya Dikasih panggung Yaudah Maksimalin disitu Jadi kalau memang Awalnya nih Ada yang ngomong Wih Nip lu kerennya jadi barisa Terus Pak jawab ya Enggak kok Karena itu bukan panggung Itu cuman Belum panggung nih Jadi dia udah Menyediakan panggung Sebenarnya mau kasih panggung Kita ngerendah dulu nih Apa kita nolak dulu panggung ini Gitu kan Enggak Cuman beri work kok Bukan barista Cuman penyidup buat Tukang buatin kopi orang Gitu Alah gak usah ngerendah lah Untuk meroket Yaudah Emang gue keren Emang gue barista Emang gitu Baru Baru digituin Abis ngerendah Masih dipancing Yaudah Sekalian Oke Dikasih panggung nih Tak nolak dulu Masih disodernya lagi Yaudah Masih main panggungnya Enggak Oke oke Itu aku ngerti Kenapa judulnya Dan temanya itu Cuman Apa yang pengen Disampein Ke orang itu apa Yes Disitu tuh Apa ya Sebenernya Tiap omongan Dari saya ini Ada satu inti Sebenernya semua ini pakai Kayak apa ya Kayak Diibatkan kayak Macam analogi Atau apalah gitu loh Intinya gak Langsung gitu loh Ya kayak Misalnya diriku adalah manusia paling keren gitu Disitu bukan niat nyombong Enggak Tapi Saat Contohnya deh gini Kalau Saya bisa merasa paling keren Orang udah ngomong Wah Adip nih so keren Gimana caranya kita membuktikan ini kita sebagai orang yang keren Mentameng Mentameng diri supaya enggak Supaya menolak pembulian itu berawal dari diri sendiri gitu ya Karena kita sendirinya punya landasan bahwasannya aku adalah orang paling keren Jadi kalau kalian bully aku Kampret gitu Yes Lu ngapain sih gitu Aku ini orang paling keren lu ngapain gitu Lu punya apa yang Kayak Lu yang lebih dari gua gitu Iya Jangan muka Muka pasti gitu kan Jangan fisik Jangan fisik lah Yang lain lah Makanya kayak Saya ini Aduh Kayak grogi tuh pake ngomong saya Aku Apa gua 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 gapapa ya Kalau ngomong gini bisa Pake gua gitu Jadi Apa ya Kayak Selalu Selalu nanamkan untuk kayak gitu tuh Biar Misalnya Gua ini punya motivasi untuk menjadi orang manusia paling keren di dunia Kan itu judulnya manusia paling keren Paling Bukan terkeren tapi paling keren Berarti benar-benar paling keren tuh Paling pucuk tuh The one and only The one and only The one and only yang paling keren ya kan Itu tuh Sebagai Motivasi diri sendiri Biar Ya udah Berarti kita harus nge-up 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 terus gitu Kita punya bakat apa Up Ya Kita punya Kelebihan dikit Up Berarti kayak gini Apa Orang udah nganggap kita keren nih Terus Oke Di sisi lain kita juga nganggap kita keren Tapi kalo misalnya Kita nganggap diri kita sendiri Gak sekeren yang orang pikirkan Gimana caranya supaya kita bikin diri kita Sekeren yang orang pikirkan Yes Malu lah ya kan Malu Malu Udah kita ngomong Gue ini manusia paling keren dunia ya kan Pas gila ada kesalahan dikit Eh mana katanya lu paling keren gitu Kalo kita gak bisa buktiin kan Malu Berarti itulah yang harus dilatih Supaya gak malu Ya kan Supaya pembuktiannya real Yes Biar real Biar terbukti kalo kita memang orang paling keren ya kan Ya itu suatu Bacotan yang gak tau dari mana asalnya Tiba-tiba dateng malam itu Gue buat Ya udah Memang dari dulu memang kayak gitu sih Dan sebelum buat podcast gue memang Selalu kemanapun Gue ini orang paling keren Oke Lu Abang Bang Lirio ini memang Termasuk orang keren menurut gue ya kan Karena Ya jelas Panggung dimana-mana Fans dimana-mana Setiap ng-live dulu lebih dari 10 orang Lebih dari 10 orang Lebih dari 10 orang Lebih dari 11 Kalau orang lain 100 nih Ya Aku kalo live sepi kok Makanya Ya Itu kan Tapi Keren abangnya nih Walaupun 10 udah keren Udah keren Kadang-kadang orang live gak ada yang nonton Ya Udah Apalah Udah 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 Jam-jam 1 Jam 2 Itu udah repost semua isinya Itu keren anjir gitu Kalau gue nih di podcast ya kadang-kadang Nip Gue udah dengerin Nip Gitu nya Yaudah sih repost Kalau kamu suka Masih nge-miss repost Kalau dia udah gak Udah positif di repost orang Kayak gitu Atau gak Itu keren Tapi Tapi Ada tapi nya Bang Lirio memang keren Tapi gak lebih keren dari gue Oke Aku pun juga bisa bilang gitu kan Yes Anif juga keren Tapi gak lebih keren dari aku Dan kita semua akan seperti itu Iya Ya kan Kita berdamai dalam itu Kita berdamai dalam itu Kita berdamai dalam itu Supaya semua orang Indonesia Menjadi orang Menjadi orang Menjadi orang paling keren Bagi dirinya sendiri Yes Dan untuk hal layak umum Ya Bener Oke jadi Terakhir nih Dari semua Diluar dari Keren tadi Diluar dari Podcastmu tadi Apapun isinya Ya kan Diluar dari apapun itu Diluar dari Kau bisa menggambar moralis Atau realis gitu Apa Pesan Yang Yang ingin Kau sampaikan Dan yang ingin Di dalam hatimu Aku pengen Semua manusia di Indonesia ini Kayak gini gitu Maksudnya mulai dari Sepolah pikir Tindakan moral Dan segala macam Apa pesannya Pesannya itu Apa ya Gini deh Ya Oh pesannya gini Mak Tau aku Jadilah Orang Lebih keren dari gua Kalo bisa Kalo gak bisa Gak bakal gak bisa Pasti lu bisa Dan gua bakal Ngejar lu lagi Oke Dan seperti itu Seterusnya Sampai bener-bener Tidak ada titik puas Tidak ada titik Ujung Karena gua pake Ilmu industri ya Karena kuliah di industri Tidak ada yang terbaik Tapi ada Selalu ada yang Lebih baik Gua penuh orang yang Orang keren Penuh motivasi Ekspresi Halusinasi Dimensi Dan lain-lain lah Pokoknya itu Penuh dengan itu Halusinasi Aborsi Prostitusi Dan lain-lain Eksekusi Fermentasi Fermentasi Nah itu Ejakulasi Ejakulasi juga Tapi gak dini ya Agak lama ya Agak lama dikit lah